Taukah anda ternyata di tahun 2023 ini ada beberapa weton yang menjadi incaran sekolah Jadi anda harus lebih waspada dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu 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 Sebelum masuk pada pembahasan Untuk kalian yang baru pertama kali menonton di GOP Production Channel ini membahas tentang sejarah, mitos, pengetahuan dan sejenisnya Apabila kalian suka dengan video ini Mari bersama-sama dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen dan aktifkan loncengnya Agar kalian selalu mendapat info tentang video terbaru lainnya Semoga kalian semua selalu diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki melimpah Serta selalu diberikan berkah dan ketabahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini Amin Menurut perimbun Jawa Ada beberapa weton yang menjadi sasaran Sengkolo di tahun 2023 ini Weton Sengkolo adalah sebutan dalam perimbun Jawa untuk weton yang mengalami nasib buruk Atau musibah karena energi negatif yang menyerang mereka Weton Sengkolo diakini bisa menyebabkan berbagai masalah seperti kesehatan Keuangan, asmara, karir, hingga keselamatan diri Hal ini dipengaruhi oleh hari pertama pada tahun baru 2023 Yaitu Minggu Pahing Yang merupakan hari tidak baik bagi beberapa weton tertentu Selain itu penurunan energi baik fisik maupun spiritual dari weton-weton tersebut Juga membuat mereka mudah terkena Sengkolo Inilah delapan weton yang menjadi sasaran Sengkolo di tahun 2023 Dan cara menghindarinya Weton pertama yang menjadi incaran Sengkolo adalah weton Senin Kliwon Weton ini memiliki watak mirip aras kembang dan rakam macan ketawang Seseorang yang lahir pada Senin Kliwon memiliki jumlah neptu 12 Dan banyak memiliki simpati dari orang lain Senin Kliwon juga memiliki beberapa kelebihan Yaitu ia memiliki IQ di atas rata-rata Berwawasan luas dan sangat mudah menyerap ilmu baru Dengan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Senin Kliwon tersebut Membuatnya menjadi sosok yang mudah dikagumi oleh orang sekitar Namun weton ini memiliki sifat yang cenderung was-was Selalu rasa hati, mudah curiga Pemilik weton ini juga termasuk ke dalam kategori orang yang mudah panik dan overthinking Anda pemilik weton Senin Kliwon harus selalu berhati-hati Karena Sengkolo tahun ini sedang mengincar Anda Maka dari itu Anda harus bisa mengendalikan diri Anda Berbanyak sabar dan selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa Weton selanjutnya yang menjadi incaran Sengkolo adalah weton Senin Pon Weton ini memiliki jumlah neptu 11 Weton Senin Pon memiliki sifat yang baik Yaitu ia tidak mudah dihasut orang lain Ia juga tidak dapat didikti dengan mudah Weton ini masuk ke dalam hitungan Tibo Kerep Yaitu sulit mendapatkan rezeki karena sikapnya yang tidak baik Ia memiliki sifat angkuh, keras hati, egois, dan suka menyalahkan orang lain Untuk menghindari Sengkolo tahun ini Orang pemilik weton ini harus lebih rendah hati Sabar dan mau belajar dari kesalahan Selain itu, weton ini juga harus lebih dermawan dan beramal Agar rezekinya lancar Weton selanjutnya yang menjadi incaran Sengkolo adalah weton Selasawage Weton ini memiliki jumlah neptu 7 Weton Selasawage memiliki rezeki yang cukup bagus Namun ia cenderung boros dan suka berhutang kepada orang lain Weton ini masuk ke dalam hitungan Tibo Menoro Yaitu boros dalam pengeluaran hingga utang menjadi jalan keluarnya Untuk menghindari Sengkolo di tahun ini Pemilik weton Selasawage harus lebih hemat, bijak, dan disiplin dalam mengatur keuangan Selain itu, weton ini juga harus lebih banyak bersyukur Dan berdoa agar terhindar dari godaan negatif yang nantinya dapat menjerumuskan Anda Weton selanjutnya yang menjadi incaran Sengkolo adalah weton Selasapaheng Weton ini memiliki jumlah neptu 12 Seseorang yang lahir pada Selasapaheng memiliki sifat yang suka menolong Mandiri, cerdas, kreatif, disiplin, dan pandai dalam bergaul Sehingga membuatnya banyak teman yang baik Namun pemilik weton Selasapaheng memiliki perawakan yang angker dan berwibawa Sehingga hal ini membuat sifatnya terkesan suka membantah Tidak sabaran dan sering terkena masalah Agar terhindar dari Sengkolo tahun ini Anda harus memiliki sifat sabar dan tidak kerusak-kerusu dalam mengambil sebuah keputusan Selalu pelihara sifat legowo di dalam diri Anda Weton selanjutnya yang menjadi incaran Sengkolo adalah weton kamispon Weton ini memiliki jumlah neptu 15 Menurut perimbun Jawa Weton kamispon bernaung pada lintang bade Artinya wataknya lebih pendiam dan tertutup Serta tidak suka mencampuri urusan orang lain Namun siapa sangka Seseorang yang lahir dan memiliki weton kamispon Ternyata mudah tersulut emosi Sehingga akan sangat berbahaya jika ia sudah bertindak Untuk menghindari Sengkolo di tahun ini Anda pemilik weton kamispon harus memperbanyak sabar Selalu berserah kepada sang pencipta Agar Anda terlindung dari incaran Sengkolo tersebut Weton selanjutnya yang menjadi incaran Sengkolo adalah weton Jumat Legi Weton ini memiliki jumlah neptu 11 Menurut perimbun Jawa Weton Jumat Legi bernaung pada lintang angsa mekem Yang artinya Ia memiliki sifat yang setia Murah hati Walas asih Dan mudah menolong orang lain Namun weton ini juga masuk ke dalam hitungan Tibon Deso Yaitu Mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar Tanpa memikirkan akibatnya Ternyata bisa membuat orang pemilik weton Jumat Legi tertimpa masalah Untuk menghindari Sengkolo tahun ini Anda pemilik weton Jumat Legi harus lebih berhati-hati dalam memilih teman Selalu bisa menjaga diri dari kodean negatif Dan lebih taat dalam beribadah Weton selanjutnya yang menjadi incaran Sengkolo adalah Weton Sabtu Kliwon Weton ini memiliki jumlah neptu 17 Weton ini memiliki sifat yang cerdas, kreatif, dan mandiri Namun weton ini juga masuk ke dalam hitungan Tibong Ilmu Ikulakune Mung Suidak Widakne Artinya yaitu Ilmu yang dimilikinya hanya digunakan untuk kepentingan sendiri Tanpa memperhatikan orang lain Ia juga cenderung sombong, angkuh, dan tidak mau menerima nasihat orang lain Untuk menghindari Sengkolo tahun ini Anda pemilik weton Sabtu Kliwon harus lebih rendah hati Mau mendengarkan orang lain Dan menggunakan ilmu Anda untuk kebaikan bersama Weton terakhir yang menjadi incaran Sengkolo adalah Weton Sabtu Wage Weton ini memiliki jumlah neptu 13 Menurut perimbun Jawa Weton Sabtu Wage bernaung pada lintang puwuh Atarung Yaitu Ia memiliki sifat pekerja keras dan tak gentar jika mengalami kegagalan Sifatnya suka dengan kemewahan Serta teguh pendirian Namun Ia cepat marah jika rencananya tidak sesuai dengan harapannya Maka dari itu Untuk menghindari Sengkolo tahun ini Anda pemilik weton ini harus selalu memiliki sifat sabar Kurangi hal kemewahan jika itu dirasa kurang bermanfaat Itulah 8 weton yang menjadi sasaran Sengkolo di tahun 2023 Dan cara menghindarinya Anda yang masuk ke dalam kategori weton ini Harus lebih berhati-hati dan waspada Agar terhindar dari kesialan Sehingga Lebih tenang dalam kehidupan sehari-hari Perlu diingat Ini hanyalah sebuah ramalan yang tertulis dalam rimbon Anda semua bisa percaya dan bisa tidak Selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa Agar kita semua selamat dari hal-hal yang bersifat negatif Demikian info yang bisa saya sampaikan Apabila masih terdapat banyak kesalahan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya Silahkan tonton dan nikmati videonya Hanya di GOP Production Pastinya lengkap Jika Anda punya pemikiran lain Berikan pendapat Anda di kolom komentar Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh